Ya, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BKPSDM Tanja Barat secara tegas menyebutkan bahwa hingga saat ini tidak diperbolehkan kembali sejumlah instansi OPD untuk menerima tenaga honorer karena saat ini pemerintah Kabupaten tengah fokus memperdayakan tenaga honorer yang ada untuk ikut sertakan dalam rekrutmen PTKK. Tanja Barat merupakan Kabupaten yang dianggap paling banyak tenaga honorer baik di instansi sebuah OPD baupun di rumah sakit dan puskesmas sehingga pemerintah Kabupaten Tanja Barat berupaya agar tenaga honorer yang mengabdi dapat menjadi P3K. Kepala BKPSDM Tanja Barat Saldi menjelaskan sesuai aturan dengan tegas tidak diperbolehkan kembali menerima rekrutmen tenaga honorer karena selain aturan dari Perbuk juga terdapat aturan dari Kemenpan RP karena hingga saat ini Kabupaten Tanja Barat fokus kepada tenaga honorer yang lama guna bagaimana mereka dapat ikut serta sehingga honorer yang ada dapat menjadi PTKK. Namun tetap mengikuti juknis dan aturan yang berlaku terkhusus dalam penerimaan PTKK. Sebab di sini secara jelas rekrutmen PTKK di Tanja Barat dilakukan secara transparan dan sesuai juknis yang berlaku. Surah Edaran Mempan dan Edaran Pati Tanja Barat sebenarnya kita itu dilarang untuk menerima tenaga honorer dan sejenisnya kecuali memang yang perangkatnya era tertentu yang mempunyai aturan tersendiri seperti di rumah sakit. Mereka masih diperbolehkan menerima tenaga profesional. Berarti atur-atur kayak yang tipatnya tidak profesi juga lah ya. Yang kayak OPD-OPD lain dilarang. Tidak membutuhkan. Ya sesuai dengan surat edaran kita. Bang ini kan kalau... Untuk pengangkatan PTKK ini maksudnya supaya tenaga-tenaga honorer yang ada ini diangkat menjadi PTKK. Jadi kalau sudah diangkat sebenarnya tidak boleh lagi digantikan atau diisi ulang. Jadi kalau kita sudah diangkat, diisi lagi berarti kan selamanya tidak pernah habis tenaga honorer. Maksud pemerintah itu mau menghabiskan tenaga honorer. Makanya kita dilarang untuk mengangkat tenaga honorer baru. Untuk diketahui, Tanja Parat sendiri nantinya terdapat 1.887 berkas calon PTKK yang akan mengikuti ujian CAT PTKK dan akan dijadwalkan pada bulan Desember mendatang. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!